Pemirsa, Indonesia saat ini tengah menunjukkan tanda-tanda kecanduan impor pangan. Berdasarkan data Badan Perusahaan Statistik atau BPS, panjang Januari hingga Agustus 2023, impor beras melonjak menjadi 1,59 juta ton dari yang tadinya 237.146 ton pada periode yang sama tahun lalu. Pemirsa, inilah editorial Medi Indonesia di sehariannya Senin 25 September 2023 dengan tema Instabilitas Beras bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Masih makan nasi? Masih dong. Karena kita bicara beras ini karena memang merupakan bahan kebutuhan pokok untuk kita semua. Tapi sebelum kita bahas itu Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan Pilpres 2024. Hindari dua paslon. Paslon ini adalah pasangan calon. Kenapa dihindari dua paslon ini Mas Arief? Salah satu hal yang menjadi kekhawatiran mungkin ya dalam hal ini adalah keberagaman. Atau misalnya konsentrasi dan polarisasi. Karena 2014-2019 kan kita merupakan sebuah bangsa yang terbelah dua gitu ya. Jadi kalau ini terus dijadikan sebagai sebuah target bagaimana kita nanti mendapatkan koalisi atau poros ya. Ini mungkin akan dikhawatirkan oleh harian media Indonesia bahwa peristiwa yang sama akan terjadi. Kalau memang kemudian ini kan memang tadinya kita taunya akan ada tiga. Tapi belakangan kemudian mengatakan ada yang dua kubu mungkin akan bersatu. Satu ya. Kalau aturannya kan tidak ada yang dilanggar ya. Tidak ada yang dilanggar sama sekali. Dan ini semua memang apakah dua paslon atau tiga paslon memang tidak ada yang dilanggar. Hal yang memang perlu kita nantikan lebih kepada bagaimana parpol atau gabungan dari partai-partai politik itu akan menyepakati sebuah deal yang buat mereka pas buat kemenangan mereka dan konsesi politik yang akan mereka nikmati saat mereka menang atau tidak. Itu memang menjadi salah satu hal yang perlu kita nantikan. Karena apakah misalnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar itu akan bersatu atau tidak. Itu merupakan salah satu hal yang menjadi pertanyaan publik yang kita semua nantikan itu. Yang penting jangan dipaksakan begitu ya. Betul. Karena kalau namanya kawin dipaksa. Kawin paksa, karena yang bagus ya. Iya, biasanya ujung-ujungnya ya bubar jalan juga. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Semoga demokrasi kita benar-benar demokrasi dari rakyat, bukan hanya dari elit. Kita ke berita selanjutnya di halaman dua. Masih terkait dengan Kielpres, Pemirsa. Lautan Manusia Meriahkan Acara Amin. Amin di sini adalah Angis Muhaimin. Ini Lautan Manusia di mana nih Mas Arief? Di Sulawesi Selatan ya, di Kota Makassar. Dan kita melihat bahwa di bagian timur Indonesia, kita melihat antusiasmenya ribuan orang menghadiri event yang diselenggarakan oleh Pak Anies dan Pak Muhaimin dengan sangat entusias. Dan kita juga berharap bahwa ini merupakan salah satu titik awal di mana pemilu yang gembira, pemilu yang penuh dengan sukacita, adu gagasan, tidak ada polarisasi yang terkait dengan agama. Itu akan menjadi bagian dari pemilu kita ke depan. Dan ini merupakan salah satu hal yang indikasi awal di mana mudah-mudahan, kalau misalnya Leo bisa lihat, tertibnya masa sangat ini ya, kalau kita lihat malah cenderung solemn gitu ya, tenang gitu ya, untuk melihat bagaimana aktivitas mereka di sana. Ini merupakan salah satu indikasi yang baik sih, untuk pada akhirnya kita lihat 2024 tadi seperti apa. Oke, jadi berapapun atau siapapun calon yang didukung, ya kita tetap berharap ini benar-benar jadi pesta demokrasi yang harusnya dengan tenang, dengan tertib, membawa kegembiraan untuk kita ya Mas Arief ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Ini berita yang bagus kalau dilaksanakan. Kalau dilaksanakan ya. Kalau dilaksanakan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, minta bank memblokir rekening judi online. Masalahnya kalau beberapa teman mengatakan begini Mas Arief, ditutup satu, termasuk rekeningnya, dia akan buka lagi yang baru. Nah, ini bagaimana kecepatan OJK dan pendegak hukum berkejar-kejaran dengan bandar-bandar judi online ini? Yang kita sambut adalah semangatnya Leo. Karena sekarang yang kita lihat adalah kegiatan-kegiatan hitam di dunia perbankan, apalagi yang terkait dengan perbankan digital, itu makin lama makin marak. Dan bukan saja penipuannya itu dengan satu jenis tertentu. Sekarang kita kemarin baru terkaget-kaget bahwa ada industri love scamming. Dan itu ternyata melibatkan uang yang sangat besar. Dan sekarang kalau misalnya judi online itu menjadi sebuah industri yang juga pada akhirnya memberikan bahaya tertentu bagi anak-anak bangsa, saya pikir semangatnya harus disambut dengan baik. Sekarang yang paling penting adalah implementasinya juga dilaksanakan dengan baik. Karena biar benar-benar pun otoritas jasa keuangan itu memang sebuah otorita yang pada akhirnya memiliki banyak sekali kewenangan. kewenangan. Sehingga kewenangan ini kita harapkan bisa diimplementasi dengan baik dan bergigi ya pada apa yang selama ini kita keluhkan atas dampak-dampak negatif dari judi online ini. Betul. Dan ini memang harus terus-menerus dilakukan ya. Karena yang tadi dikatakan teman saya itu, Mas Arief, bahwa keniscayaan ketika satu rekening ditutup akan muncul lagi rekening yang baru. Karena industri besar sekali ya. Betul. Ini bicara uang triliunan atau bahkan puluhan triliun. Jadi sangat menggiurkan kita harap penegak hukum juga khususnya OJK bergerak cepat ya untuk menekannya. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke editorial, Pemirsa dan Mas Arief. instabilitas beras. Ini menjadi masalah yang terus-menerus terjadi kelihatannya. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian tidak ada solusi yang apa ya, kalau obat itu ampuh begitu Mas Arief, untuk menyelesaikan masalah beras. Apakah kemudian juga beras ini memang harus kita tanam sendiri semua padinya atau memang ketahanan pangan itu tidak melulu harus punya tanaman atau menanam sendiri. Bagaimana Mas Arief? Leo, kalau kita lihat bahwa sampai saat ini Indonesia itu sebenarnya masih tergolong sebagai negara yang bisa dianggap sebagai negara yang suas badai ya. Kecukupan kita masih baik. Karena bagaimana kebutuhan kita per tahun 30-31 juta ton per tahun itu masih bisa dicukupi oleh produksi kita sendiri. Apalagi kalau kita lihat data dari Kementan, kita bisa memproduksi kurang lebih sampai 32 juta ton per tahun. Sehingga apabila sekarang ada beberapa upaya untuk melakukan importasi, saya merasa bahwa ini merupakan sebuah hal yang sama sekali tidak perlu dipermasalahkan. Karena importasi ini tidak sampai 10% dari apa yang kita sudah penuhi. Jadi kalau misalnya kita produksi 32 juta ton, kita sekarang mengimpor 2,3 juta itu masih di bawah 10%. Jadi yang penting sekarang tidak ada masalah sama import. Tapi yang penting harga harus stabil dan stok ada. Masalahnya kan kadang-kadang harga yang kita hadapi adalah kita dari 2021 sampai 2023 itu lonjakannya cukup tinggi. Jadi ini yang pada akhirnya harus menjadi perhatian kita semua. Karena buat apa kita import kalau kita tidak bisa menjaga stok dan kita tidak bisa stabilitas harga. Soal distribusi dan menjaga harga itu menjadi pertanyaan ya. Karena apalagi sekarang kita sudah punya badan pangan nasional kan sebetulnya Mas Arief. Yang harapannya adalah juga menstabilkan komoditas terutama beras. Tapi itu akan kita bahas ya Mas Arief. Dan pemisah nilai editorial Media Indonesia itu hari ini Senin 25 September 2023. Instabilitas Beras. Instabilitas Beras. Indonesia saat ini tengah menunjukkan tanda-tanda kecanduan impor pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang Januari hingga Agustus 2023, angka impor beras melonjak menjadi 1,59 juta ton dari yang hanya 237.146 ton pada periode yang sama tahun lalu. Impor jagung pada periode tersebut juga naik 25,25 persen. Bahkan pada Agustus terjadi kenaikan-kenaikan impor jagung sebesar 611,3 persen menjadi 202,2 ribu ton. Baik beras maupun jagung, sama-sama merupakan komoditas pangan yang juga diproduksi di dalam negeri. Tentu saja menjadi pertanyaan, mengapa kita harus mengimpor sebegitu besarnya, sedangkan di tahun atau periode sebelumnya jauh lebih kecil. Berbagai alasan dilontarkan, namun yang paling kerap disodorkan ialah dampak fenomena El Nino terhadap produksi pangan tahun ini. Bertameng El Nino, Perum Bulog yang pada Agustus menyatakan tidak akan menambah impor beras, sebulan kemudian menelan ludah sendiri. Pada September, Lembaga Ketahanan Pangan, kepanjangan pemerintah itu menyebut akan menambah impor 1 juta ton beras dengan alasan antisipasi El Nino. Alasan impor diperkuat oleh situasi harga beras yang cenderung terus naik sejak akhir tahun lalu. Kenaikan harga itu disebut karena produksi di tanah air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, apalagi ditambah alasan dampak kekeringan oleh fenomena El Nino. Kini ketika 1,59 juta ton beras impor telah masuk, apakah harga beras turun? Hmm? Tidak. Artinya ada persoalan lain yang membuat harga beras membandel, tetap mahal, lebih dari sekadar persoalan keterbatasan produksi lokal. Tidak salah bila kemudian kecurigaan publik mengarah pada adanya upaya para pemburu rente untuk melestarikan impor. Terlebih, saat ini ada kebutuhan untuk menghimpun modal memenangi pemilu. Menarik apa yang dipaparkan Direktur Center of Economic and Law Studies atau SELIOS BIMA Yudhistira. BIMA mengungkap adanya lonjakan impor beras oleh pemerintah tiap kali menjelang pemilu. Di 2018 atau setahun sebelum pemilu 2019, impor beras naik drastis 622 persen ketimbang 2017. Lonjakan serupa juga terlihat menjelang pemilu 2014 dan pemilu 2009. Harga beras yang terus merangkak naik sejak tahun lalu tanpa ada hasil kentara, menurunkan harga juga menimbulkan kekhawatiran lain. Jangan-jangan kendali harga pangan sudah terlepas dari tangan pemerintah. Tahun lalu, Perum Bulog mulai mengeluhkan telah kalah bersaing dengan pihak swasta dalam menyerap beras petani. Tentu saja itu membuat cadangan beras bulog sulit terpenuhi dan makin bergantung pada impor. Oligarki bergerak menguasai stok beras dan mencaplok lahan petani-petani kecil. Kuasa oligarki pangan sudah tampak di daerah produsen pangan seperti Sumatera Utara. Dinas perdagangan setempat terheran-heran. Harga beras mahal kendat di wilayah mereka mengalami surplus. Rasanya, kita tidak akan terperangah bila ternyata pemburu renta import dan pelaku oligarki pangan adalah pemain-pemain yang sama. Kita perlu mengingatkan kembali tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. Salah satunya, menyediakan pangan berkualitas yang terjangkau, baik dari sisi harga maupun jumlah. Upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan suasembada bukan sekadar berupa program maklar berburu cuan macam Food Estate, proyek lumbung pangan. Perlu perencanaan yang matang disertai aturan main yang sehat dari hulu ke hilir agar petani-petani kecil tidak tergilas dan rakyat tetap kenyang. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia pemirsa dan saat ini Mas Arief kita mau coba bertanya juga saat ini kita sudah sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan ekonom senior indef Bustanul Arifin. Mas Bustanul selamat pagi. Selamat pagi Bung Lio, selamat pagi Bung Arief di studio. Selamat pagi Mas Bustanul. Ini tadinya saya mengira setelah ada badan pangan nasional urusan beras ini akan segera selesai Mas Bustanul. Karena sudah ada dirijen yang mengkoordinasi antara pasokan dengan distribusi lalu harganya segena pihak bisa dikoordinasikan. Tapi kalau kita melihat bahwa ternyata Indonesia masih harus impor walaupun memang tidak terlalu banyak ini artinya apa nih Mas Bustanul? Oke, terima kasih. Mungkin harapan eksep-ekseptasi dengan kehadiran badan pangan yang seperti itu terlalu cepat. Saya pun expect hal yang sama tapi setelah saya melihat dan saya berinteraksi langsung dengan beberapa teman di badan pangan kayaknya tidak secepat itu everything menjadi clear gitu ya. Jadi memang perlu penataan organisasi penataan personel penataan apa ya value system baru mungkin ya. Karena gini logikanya badan pangan itu dia tidak punya wanang besar sampai ke produksi ke hulu. Ya, Bung Leo. Jadi apalagi sorry to save sekarang anggaran di badan pangan itu terlalu kecil 2023 ini kecil sekali. Jauh dari yang diusulkan diusulkan kalau tidak salah 1 triliun cuma di perubur lupa saya mungkin 400an miliar gitu. Ya agak sulit lah. Mas Bustanul, kalau kalau kita langsung bicara beras ya Mas Bustanul Oke, kalau kita langsung bicara beras ini kan kelihatannya bulog masih terus kesulitan untuk mencukupi cadangan beras pemerintah karena kalah bersaing katanya dengan swasta kalau saya boleh bilang ya tengkulak lah ya begitu. Nah ini bagaimana kemudian mensiasati apalagi di tengah kekeringan yang masih panjang ini Mas Bustanul? Baik itu kita masuk ke substansi sekarang ya memang dua hal satu produksinya memang tidak cukup atau tipis lah picip-icip ya jadi kita paham tadi yang disebutkan di editorial itu benar bahwa ada kecenderungan menurun sejak Juli kemarin jadi Juli itu kita sudah defisir bahkan sampai sekarang bulanan ya naraca bulanan jadi ada naraca bulanan ada naraca tahunan saya menduga berharap kalau Oktober ini ada panen gadu panen musim kering di beberapa tempat mudah-mudahan itu setidaknya mampu meredam perkenaikan harga yang sudah menembus hampir 15 ribu average masih 14.200 tapi beberapa tempat kita sudah lihat ada yang 14.000 tadi kuncinya adalah bulog yang tidak banyak mengetahkan bulog memang juga melakukan pengadaan dalam negeri atau beli gabah petani tapi ya betul seperti tadi kalah gesit memang kalau memang bulog mengakui hal seperti itu saya admire juga ya apresiasi juga daripada tidak mengakui ya karena memang ada pergeseran yang luar biasa di lapangan pergeserannya itu teman-teman petani sekarang lebih praktis dia mencari siapa yang beli bahkan saya ke lapangan itu bulan lalu ya saya ke lapangan beda 500 saja apalagi sampai beda 50 saja apalagi sampai pada di atas mereka kejar mereka jual ke pembeli pembeli tanggula itu anda sebut pedagang pengumpul itu yang door to door itu nah bulog beroperasinya kan masih dengan prosedural dengan begini dan saya terang saja mereka kalah dan menurut saya satgas atau mitra apalah namanya yang yang di lapangan itu nampaknya memang perlu dibina dalam tanda kutip didekati lagi untuk perhitungan ekonomi jangan perhitungan kewajiban-kewajiban terkulat juga pedagang atau mau ambil marju juga jadi agak agak sulit untuk untuk perintahkan mereka mereka saya kejar kenapa pak kenapa pak saya kasih jual ke sana pak orang mereka menjanjikan beli yang lebih besar 100 atau 200 rupiah bung Leo mereka kejar nah sekarang gabah itu jarang yang di bawah 6 ribu mas Bustanul ini kalau bicara berkali-kali baru sampai pada angka 5 ribu oke mas Bustanul ini masih ada indikasi mafia beras tidak mas Bustanul mulai dari di sawah sampai di gudang sampai di pasar induk itu ada indikasi penimbunan atau mafia tidak mas Bustanul mungkin kalau dalam konteks penimbunan besar gitu mungkin tidak ya tapi kalau konteks networking penguasaan jaringan bahwa mereka sudah memiliki kerjasama tertulis maupun tidak tertulis mereka cukup rapi dan menurut saya sih setahu saya sih apa ya tidak ada pasal yang dilanggar orang keadaan yang menipun kok bahkan mungkin tidak menurut saya dugaan saya belum ada apa ya persekongkolan harga yang sering menjadi bahan dari teman-teman KTPU untuk melakukan investigasi dan dengan dengan hal seperti itu menurut saya tetap approach-nya menurut saya approach ekonomi plus approach kebedakan dua-duanya dipakai nah sekarang tadi di editorial juga disebutkan juga bagus nah sekarang siapa yang memulai duluan gitu kan kalau kalau apa tengkulak memulai duluan ya sudah wajar mereka hidup atau mati memang dari situ tau gitu betul masyarakat menilai menilai tadi kalau bulog cuma ambil ekornya sampah ambil di hilir saja ya saya pikir fungsi stabilisasi yang sebenarnya menciptakan apa ya mengurangi risiko di tingkat petani itu belum belum kita berharap padahal mampu melakukan koordinasi itu baik kita harapkan apa yang disampaikan mas Bustanul ini yang memang sudah sering ke lapangan diperhatikan betul ya oleh para pemangku kepentingan supaya berasnya menjadi lebih stabil untuk saat ini terima kasih ekonom senior indef Bustanul Arifin sudah mencerahkan kami terima kasih ternyata harapan saya mas Arif kalau menurut mas Bustanul berlebihan terlalu cepat saya tadinya polos berpikir bahwa BPN Badan Pangan Nasional sudah ada beras ini akan langsung aman begitu nah lalu di hal kedua yang dikatakan mas Bustanul diaminkan bahwa bulog itu harus bergerak lebih cepat lagi untuk mengumpulkan beras sebagai cadangan nah ini bisa tidak diselesaikan ini masalah-masalah ini mas Arif ya intinya kan kita bukan anti-impor ya karena kita tahu juga Leo bahwa sebagian besar petani kita juga butuh beras murah karena mereka tidak punya lahan jadi mereka beli beras juga petani gurem itu nah jadi kalau misalnya sekarang salah satu hal yang kita harus dorong dari sisi bulog adalah bagaimana agresivitas mereka dalam hal menyerap gabah dari petani kenapa? karena kalau serapannya rendah kondisi ini pasti akan dibaca oleh spekulan dan begitu spekulan mengetahui bahwa stok berasnya sedikit mereka pasti akan bermain untuk memainkan harga tapi kalau mereka tahu bahwa harga atau stoknya banyak berapapun yang mereka mainkan itu pasti akan ditutup oleh bulog dengan operasi pasar dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin ya mungkin terjadi dalam akhir-akhir ini karena mereka tahu stok beras kita seperti apa dan mereka bisa memainkannya di pasar karena sekarang gini yang paling penting adalah mafia beras dari hulu ke hilir ini yang kita hadapikan sekarang baru mafia beras di hilir dimana waktu itu kita mengetahui bahwa ada 350 ton beras bulog yang dikonversi oleh para penjahat ini dioplos dan dijual ke masyarakat dengan harga yang tinggi sebagai beras premium padahal itu harusnya dinikmati oleh warga miskin dan ini saya saya yakin apabila pendekatan hukum itu tidak menjadi bagian dari pendekatan yang kita gunakan orang-orang ini harus dihukum dan dihukum sangat-sangat berat karena bagaimana caranya publik atau warga Indonesia bisa hampir kelaparan gara-gara berasnya harganya tinggi padahal itu sudah oleh pemerintah dialokasikan buat warga miskin dioplos pula oleh mereka dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita buktikan segera bahwa orang-orang yang bertanggung jawab ini harus mendapatkan hukuman dan ganjaran yang sama-sama berat kalau bicara impor beras itu mas Arief nah ini yang menjadi apa ya pengetahuan atau rahasia umum saya tidak tahu istilahnya beberapa orang menduga bahwa impor beras ini ada motif politis katanya konon ini konon ya katanya ya ini untuk mencari dana mencari amunisi untuk pemerintah 2024 lalu mempermainkan harga ini juga bagian dari percaturan politik ada yang beli banyak nanti ketika masuk masa kampanye bantuan beras ini akan keluar begitu dengan label parpol atau kandidat tertentu entah kandidat apapun nah ini kan repot ini bagaimana mas Arief memang harus dibuktikan karena kita selama ini belum pernah bisa membuktikan bahwa itu ada kaitannya dengan parpol atau capres atau cawopres dan ini merupakan salah satu hal yang harus hati-hati kita teorikan karena kalau misalnya ada beberapa pihak atau think tank yang bilang bahwa ada kecenderungan peningkatan ekspor sorry peningkatan impor dalam apa namanya masa masa pemilu itu merupakan salah satu hal yang harusnya bisa dibuktikan lewat statistik dan data tetapi kita memang tidak bisa begitu saja menyatakan bahwa itu ada kaitannya dengan pemilu karena itu berujung dengan fitnah ya kalau misalnya kita bisa tidak bisa buktikan kalau bicara juga soal kekeringan panjang ini ya Mas Arif El Nino ini sampai sekarang kan BMKG memprediksi tadinya saya taunya bahwa akhir September sudah mulai akan masuk hujan tapi ternyata update terakhir katanya akhir Oktober malah beberapa daerah walaupun sangat sedikit jumlahnya BMKG harusnya juga menjelaskan bahwa daerahnya sangat sedikit itu sampai Februari tahun depan nah pertanyaannya kan bagaimana keamanan produksi beras kalau memang tanah ini masih banyak yang kering sampai akhir Oktober ini kan yang sebenarnya lebih penting lagi untuk diantisipasi supaya beras kita tetap cukup bagaimana Mas Ali? ya kalau kita gunakan beberapa data yang kabarnya oleh Pak Mentan sudah menggunakan Artificial Intelligence memang ada beberapa jumlah yang kurang lebih agak berbeda kalau KSA badan pusat statistik itu 27,8 juta ton lalu oleh SISKROB itu 36,8 atau laporan dari berbagai macam daerah itu 32,2 juta jadi memang ada beberapa estimasi yang berbeda nah ini merupakan salah satu hal yang harus kita sepakati dan tampaknya pemerintah sudah akan menggunakan data BPS untuk menjadikan patokan sehingga nanti kalau misalnya ada beberapa apa namanya kebijakan importasi akan ada satu patokan yang digunakan dan ini sangat penting karena jangan sampai sekarang keseimbangan itu tidak terjadi bukan apa-apa Leo karena di apa di Indonesia banyak sekali petani yang justru membutuhkan beras murah karena mereka tidak memproduksi beras buat diri mereka sendiri dan kabarnya juga sekarang ada beberapa tren dimana petani itu sekarang menahan gabah yang mereka seharusnya mereka jual nah kenapa karena waktu mereka menahan gabah untuk dikonsumsi sendiri itu tetap jauh lebih menguntungkan daripada mereka nanti jual dan mereka beli berasnya jadi apabila ini merupakan salah satu fenomena yang memang besar ini akan sangat berpengaruh pada jumlah dari gabah yang available buat bulog dan ini pada akhirnya harus diidentifikasi oleh badan pangan untuk dilihat seberapa jauh seberapa besar petani Indonesia menahan gabah karena mereka pikir dijual pun tidak akan ekonomis pertanyaannya kan tadi disampaikan Mas Bustanul Arifin Mas Arif badan pangan nasional itu sudah dibentuk tapi kewenangannya tidak sejauh yang saya kira bahwa bisa mengkoordinasikan produksi distribusi alokasi bisa dengan cepat meminta bulog untuk menambah cadangan atau melepaskan cadangan juga nah ini kan akhirnya menjadi pertanyaan soal data tadi Mas Arif sudah sebut data saja ternyata masih ada beda-beda dan kalau bicara beras dan perbedaan itu menyangkut angka jutaan ton itu kan signifikan mas bagaimana mas betul saya melihat disini badan pangan harusnya menjadi pihak yang lebih firm untuk mengkoordinasikan beberapa stakeholder-nya karena dalam situasi seperti itu kita tidak mungkin untuk membiarkan seluruh stakeholder bergerak sendiri-sendiri ruginya akan besar sekali dan yang salah satu hal yang harus kita protek adalah petani karena sebagian petani kita kurang lebih ada 28 juta petani itu tanpa lahan dan 75% petani kita adalah petani kecil yang lahannya di bawah setengah hektare nah dalam situasi itu kita tidak mungkin membuat gabah harga jualnya terlalu rendah kita harus memastikan bahwa dalam situasi apapun harga gabah itu tetap bisa menguntungkan petani otherwise kita akan mendapati situasi di mana regenerasi petani kita makin lama makin kecil dan disitu harusnya bulok bermain sebagai buffer untuk menyangka harga tapi ketika harga beras naik dia harus lepas juga cadangannya itu dan itu memang fungsi bulok jadi merupakan salah satu hal yang mungkin kita harus dorong dari pihak bulok adalah agresifitas mereka dalam sekarang menyerap gabah dan bersaing dengan tengkulak itu mungkin salah satu hal yang harus diciptakan mekanisme dan cara baru dan terobosan-terobosannya soal mafia tadi sih mas Bustanul mengatakan mas Arif ya bahwa kelihatannya belum memang juga mungkin benar ya karena berasnya juga tidak ada begitu kan untuk dimainkan tapi di sekian tahun yang lampau kita ingat ada satgas anti mafia pangan dan itu bergerak dan efektif saya ingat betul harga beras itu relatif stabil tidak ada yang berani menimbun dan segala macam nah dugaan-dugaan opsi-opsi bahwa mungkin ada mafia mungkin ada yang bermain ini kan yang harus dikelirkan supaya kemudian kita semua percaya bahwa memang kalau memang berasnya ada 10 ya memang 10 bukan sebaliknya ini tugas siapa ya mas Arif untuk mengkelirkan dugaan-dugaan bahwa ketika ada impor impor itu ada motif politis ada yang lain-lain ini tugas siapa nih untuk mengkelirkan ini harusnya leading leading sektornya oleh badan pangan ya tapi kalau bagaimana kita sekarang harus mengontrol kita semua harus bisa mengontrol termasuk media jadi pada pada dasarnya saya sangat optimis apabila kita bisa mendapati badan pangan melaksanakan tugasnya dengan baik kita tidak akan mendapati dilema-dilema seperti ini karena itu Leo bagaimana sekarang kita mendapati fakta bahwa kalau benar petani nahan beras dan apabila benar tidak semua sekarang negara mau mengekspor berasnya ini kita akan mendapati situasi dimana harga akan terus terkerek naik dan itu bukan karena supply and demand saja di dalam negeri tapi karena stok kita yang diharapkan datang dari impor itu ditahan oleh negara yang pemilik beras karena harganya mereka juga perlu untuk mengamankan diri mengamankan stok dirinya mereka itu menjadi pertanyaan masarnya mas dari saat kita sekarang masuk ke musim ketahun politik apakah fokus kita semua terutama pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan itu masih ada untuk mengamankan beras ini karena ya sorry to say dari Sabang sampai Merauke yang dulu mungkin makanannya beragam hampir semuanya sekarang makannya nasi yang datang dari beras apakah fokus itu masih ada kita akan bahas di bagian berikut tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Mas Arief kita mau mendengarkan juga pendapat pemirsa Metro TV kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi selamat pagi selamat pagi Bung Lio selamat pagi Mas Arief salam sehat selamat pagi salam sehat tren meningkatnya import jadi kalau kita kaitkan dengan 3 tahun yang saya sebut tadi ini kan sesuai dengan apa pesa rakyat kita melakukan pesa rakyat pemilihan presiden kita tidak kita pungkiri kita mungkin ada kalanya kita import cuma sekarang ini kan nampak kali kentaranya nampak kentaranya kenapa ya dengan alasan nanti apa iklim ini ini yang saya pertanyakan juga nih ini kemana nih kok diam aja nih food estate ini siapa pak food estate itu yang dia apa kan sentra-sentra apa gitu pangan kita oh food estate yang dengan dana-nya begitu belum ada pak food estate-nya belum ada pak iya iya kan sedang mau berusaha ini memang yang kita takutkan kita tidak kita pungkiri kita memang harus import peras cuma yang kita takutkan ada di situ di ujung cuannya itu ada motif yang lain kalau kita kita di itu dan lagi ini akan dipergunakan ini nampaknya alurnya gampang dibaca juga ini baik gampang dibaca alurnya gampang dibaca yang mudah-mudahan pemerintah jangan ke situ pola pikirnya baik untuk masyarakat untuk masyarakat lanturannya kalau dapat janganlah dipesongkan ke sana ke sini itu saja terima kasih pak john vetor di batam kepulauan rio untuk pendapat anda pak selamat pagi pak john sudah mulai curiga nih mas arif jangan-jangan ada apa ya di ujungnya katanya begitu kita akan mendengarkan lagi pendapat pemisah metrotv berikut kali ini dari bogor jawa barat ada pak abdul pak abdul selamat pagi selamat pagi selamat pagi ya selamat pagi pak abdul bagaimana pak pendapat anda pak soal beras ini instabil kelihatannya bagaimana pak pendapat saya karena saya pernah hidup di masa orde baru jadi dulu ini saya pernah ada suas sembada pangan termasuk beras kan nah sampai saat ini menurut informasi orang-orang yang pintar bahwa Indonesia ini termasuk kepulauan yang sangat banyak hutannya sangat banyak bagaimana kalau kita bikin program lagi suas sembada beras terutama suas sembada pangan karena dulu zaman era Erdo baru sempat sukses kenapa tidak sekarang dibikin lagi seperti itu internasinya begitu ya kalau perlu hutan-hutan yang gak dipakai daripada gak jelas mending dibikin sawah diubah jadi sawah bapak lebih setuju kemudian diubah menjadi sawah yang menanam padi atau sesuaikan dengan daerah masing-masing kalau memang disitu adalah singkong ya singkong yang dimakan kalau memang jagung ya jagung kalau memang sagu ya sagu pak kalau saya memang berpikir mendingan beragam pak supaya kita tidak tergantung tapi kalau pak Abdul bagaimana pak kalau menurut saya kebetulan orang-orang saya kebanyakan makan beras makan padi ya jadi gak usah jadi yang jagung dan lain-lain ini kan gak begitu banyak ya sebaiknya kita dulu kan ada suasem badan beras gak usah suasem badan beras oke kalau menurut saya sih itu aja masukannya oke terima kasih pak Abdul di Bogor Jawa Barat untuk mendapatkan pak selamat pagi di belakang pak Abdul ada pak Hendrik di Palu Sulawesi Tengah pak Hendrik selamat pagi selamat pagi salam sehat salam sehat pak Hendrik bagaimana pak pendapatannya pak silahkan pak iya saya lihat dari siapa jadi presiden di negara yang ini kayaknya kewalahan untuk mengatasi masalah begini sehingga beras makin hari makin naik minyak kelapa makin naik dan diantarkan itu ada mafia-mafia yang kerja sama dengan jadi saya rasa saya di Sulawesi Tengah ini sebenarnya cukup beras tapi karena ini cukup beras ini kenapa nah inilah yang saya sayangkan jadi memang di setiap anu penempatan orang-orang yang dipercayakan untuk mengatur beras dalam macam pertanian baik selalu naik sedangkan petaninya begitu ada berasnya padinya dijual murah begitu terakhir mahal itu ya begitu-begitu terus kenapa saja presiden jadi memang penegasan hukum juga mungkin terakhir mahal karena mau diusul saya mau cari cari lagi siapa-siapa pelakunya mungkin sudah bagi-bagi kue jadi negara kita ini sebenarnya babrasi itu memang apa diatur manajemennya terima kasih terima kasih selamat pagi Pak Hendrik di Palu Selawesi Tengah untuk pendapatan anda tadi Pak John Fetho jadi berpikir tuh Mas Arief jangan-jangan memang impornya ada tujuan lain bukan hanya sekedar mengadakan cadangan atau pasokan kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda Mas Arief di tahun politik apakah pemerintah masih bisa fokus mengamankan ketersediaan dan harga beras itu satu keharusan ya Leo karena terlalu berbahaya buat siapapun yang sedang berkuasa kalau instabilitas harga pangan itu terjadi sembako apalagi dan harga beras ini juga pastinya akan mengerek inflasi kalau misalnya ini dibiarkan namun yang paling penting bagi kita semua sekarang adalah integritas data itu menjadi salah satu hal yang harus dijaga kenapa? karena dengan integritas data kita akan bisa saling berargumen apakah impor dibutuhkan atau tidak apakah jumlahnya harus segitu atau tidak dan itu akan pada akhirnya akan membela bagaimana sekarang berbagai macam kepentingan yang harus dijaga keseimbangannya karena di Indonesia ada 28 juta orang atau petani yang tidak punya lahan dan butuh beras yang murah dan apabila mereka sekarang memproduksi beras betapapun itu kecilnya tetapi mereka tahan itu pasti akan mempengaruhi bagaimana stok nasional kita jadi itu semua berpulang pada bagaimana kita memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipakai untuk seluruh stakeholder ini ada bagian di tengah dari editorial ini saya jujur agak khawatir kalau itu ternyata benar saya berharap salah sih dikatakan harga beras yang terus merangkak naik sejak tahun lalu tanpa ada hasil kentara menurunkan harga juga menimbulkan kekhawatiran lain jangan-jangan kendali harga pangan dalam hal ini beras ya sudah terlepas dari tangan pemerintah belum kan ya kita masih bisa mengendalikan ya kalau kita lihat 2021 kan kurang lebih 10 ribu 2022 juga dalam situasi pandemi kita bisa memintain itu harga di 10 ribu per kilo untuk yang premium ya sorry yang untuk medium lalu 2023 ini yang agak naik 3 ribu 3 ribu sampai 4 ribu rupiah bahkan di beberapa bagian provinsi seperti Papua itu bisa sampai 17 sampai 18 ribu jadi saya melihat apabila di beberapa tempat di Pulau Jawa itu kenaikannya tidak sampai ratusan persen jadi kalau 100 persen kan berarti harus 20 ribu kalau kita lihat harga beras rata-rata kalau dibandingkan dengan kawasan ASEAN Indonesia itu termasuk negara yang bisa memintain dengan angka 14 ribu ya memintain harga berasnya termasuk yang paling rendah dibandingkan Malaysia dibandingkan dengan Thailand atau negara-negara lain memastikan bahwa memang stabilitas ini tetap ada di tengah ketidakstabilan cuaca juga iklim yang membuat banyak negara menahan tidak mau ekspor beras ke kita kita bahas di bagian berikut Mas Arief tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Arief soal kedaulatan pangan itu menjadi penting apalagi kita lihat iklim semakin tidak pasti El Nino ini begitu panjang panasnya begitu panjang bagaimana kemudian kita memastikan bahwa harga beras saat ini dan juga di tahun depan tahun-tahun berikutnya ada pemilu tidak ada pemilu kita bisa mengamankan beras ini harga maupun pasokannya salah satu hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah untuk menjamin keluarga miskin yang sudah diamankan dengan jumlah yang sangat fantastis bahwa 21,3 juta warga miskin itu sudah dijamin pemerintah sejak bulan Juni di tahap pertama sampai bulan Agustus itu mereka mendapatkan setiap bulannya 10 kilogram beras dan itu akan berlanjut ke tahap berikutnya dari mulai bulan Agustus sampai nanti ke bulan November dan kurang lebih kita sudah menggelontorkan 1,4 juta ton untuk mereka dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin selama ini kurang lebih memberikan peran bahwa harga beras itu tidak melonjak lebih tinggi lagi menjaga harga beras nah yang paling penting sekarang adalah bagaimana sekarang di saat pemerintah sudah aware tentang apa yang menjadi kondisi di lapangan mereka ingin melakukan operasi pasar pastikan bahwa operasi pasar itu memang jatuh kepada pihak-pihak yang akan menyalurkan kepada publik dengan harga yang wajar jangan sampai seperti yang kemarin ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab mereka paling tidak sudah ketahuan menyalurkan 350 ton untuk dioplas sebagai beras yang dijual lebih mahal dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus awasi ya karena biar bagaimanapun ada pihak-pihak lain yang akan sengaja memanfaatkan beras murah bulog untuk diselewengkan jadi beras yang lebih mahal karena ada celah keuntungan di situ tinggal dimainkan saja ya dan celah tersebut memang harus dikontrol baik-baik kenapa? karena kalau ini ini terus merajalela organisasi-organisasi yang tidak bertanggung jawab ini terus merajalela berapapun yang kita sebar di lapangan operasi pasar sekeras sebesar apapun bisa-bisa dimanfaatkan oleh orang-orang ini yang pada akhirnya tidak akan membantu untuk menjaga stabilitas harga bahkan stabilitas stok jadi bagaimana kita melakukan pengamanan terhadap stok beras yang seharusnya dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan itu harus benar-benar menjadi suatu hal yang serius dan mungkin juga soal komunikasi ya Mas Arief kejelasan dari apa yang dilakukan itu juga harus disampaikan kepada masyarakat supaya kita tahu bulog sudah melakukan apa badan pangan sudah melakukan apa kementerian pertanian melakukan apa semacam itu dan itu semua harus paling tidak diwujudkan dengan kita memiliki sebuah data yang punya integritas baik satu data itu baik kita harapkan apa yang kita sampaikan benar-benar bisa menyumbangkan sesuatu bagi stabilnya beras Mas Arief Suditomo terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi sampai jumpa Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton